Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas Kita akan membahas tentang penusukan Sheikh Ali Jaber dan sejarah yang berulang Sheikh Ali Jaber adalah seorang ulama, seorang ahli agama Islam dan seorang yang mengerti dan hafal Al-Quranul Karim Sheikh Ali Jaber ditusuk dengan tujuan seseorang yang menusuknya melukai bahkan bisa sampai membunuh Sheikh Ali Jaber jikalau Sheikh Ali Jaber tidak langsung menghindar sehingga terkena pada tangannya Sheikh Ali Jaber Yang menarik adalah fenomena seorang ulama atau ahli agama Islam yang diincar untuk dilukai bahkan dibunuh tidak hanya terjadi pada saat ini namun ada ungkapan sejarah yang berulang arti yang terjadi saat ini pernah terjadi di masa lalu dan akan terjadi di masa depan sejarah berulang hanya saja pelaku, korban, dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya berbeda tetapi fenomena dan peristiwanya sama baiklah, kita melihat di masa lalu juga terjadi hal yang sama karena ada ungkapan sejarah yang berulang di masa lalu seorang ahli agama Islam ahli Al-Quran bahkan sebaik apapun orang itu pasti ada usaha untuk melukai atau membunuh orang tersebut karena itu sudah menjadi cobaan dan rintangan para alim ulama yang benar-benar tulus menjalankan agama Islam walaupun mereka begitu baik contohnya adalah seorang sahabat nabi ahli Al-Quran dalam hal ini beliau hafal 30 juz Al-Quran beliau adalah Umar ibn Khattab seorang sahabat nabi Muhammad SAW juga seorang khalifah atau pemimpin yang ditusuk beberapa kali oleh penusuknya sampai akhirnya Umar ibn Khattab meninggal dunia kemudian ada lagi contohnya adalah sahabat nabi juga dan seorang pemimpin dan juga menantu nabi Muhammad SAW dia adalah Usman bin Afan dia juga dibunuh dan juga khalifah dan sahabat nabi juga menantu nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai gudak kota dia jadi pintunya ilmu Ali bin Abi Talib juga dibunuh dan juga Ali bin Abi Talib adalah seorang yang cerdas ahli ilmu ahli Al-Quran ahli hadis ahli logika dia pun dibunuh dan juga anaknya Ali bin Abi Talib Hussein bin Ali bin Abi Talib seseorang yang cerdas juga juga dibunuh jadi para ulama para ahli ilmu agama Islam tidak lantas aman kenapa karena kalau kita lihat dari sejarah maka akan mengintai mereka orang-orang yang senantiasa ingin melukai dan membunuh mereka hal ini kita lihat terjadi sekarang pada saat Sheikh Ali Jabir dilukai ditusuk dan itu sesuai dengan ungkapan sejarah berulang sebagai solusinya kita sebagai umat harus melindungi para ulama kita kenapa karena mereka adalah ahli ilmu pewaris Nabi jika mereka semua tiada maka kita kehilangan ilmu kehilangan sesuatu yang berharga kehilangan nasihat mereka kehilangan bimbingan dari mereka semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga ulama-ulama kita di dunia dan juga yang ada di Indonesia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh